bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan sekalian alhamdulillah saya coba take video ini di dapur rekaman ya belum selesai itu di belakang tapi intinya mudah-mudahan ada manfaatnya begitu beberapa eh satu hari yang lalu lah kira-kira saya coba masukkan topik ini di aplikasi akuatika dan nampaknya peminat konten ini itu lumayan gitu ya sehingga kenapa enggak di youtube juga saya coba buat video untuk kemudian dimasukkan ke youtube gitu untuk apa sekaligus menjelaskan apa yang pernah saya buat ini jadi ini sebenarnya tulisan lama dan sekaligus menceritakan bagaimana dulu tahun 98 saya mengawal sebuah lokasi ya di Cisaat daerah Dangder 6 bulan itu alhamdulillah jadi sebuah perusahaan CV dan kolam-kolamnya besar-besar sekitar 600 sampai 800 begitu per satu kolamnya dan disana diaplikasikan konstruksi kolam itu meskipun kolam tanah tapi konstruksi ada kemalir ada atau istilahnya caren gitu ya kemudian ada kobakan sehingga praktis dengan konstruksi itu banyak hal yang bisa kita efisien kan luas area untuk budidayanya 3,3 total plus villa begitu cuman area efektif untuk berikanan itu sekitar 3 hektare berapa tenaga kerja yang kita gunakan saya gunakan kebetulan disana saya sekaligus mengawasi kegiatan sekaligus mendampingi dan itu penugasan dari kantor waktu itu cuman tiga orang tiga orang itu plus saya maksudnya jadi praktis pada saat panen misalnya satu orang di bawah kemudian satu orang di atas jadi di bawah itu nangkep benih atau larva gitu ya kalau pemijahan kemudian di atas itu yang bawa benih yang sudah hasil tangkap tadi ke lokasi penampungan sementara jadi alangkah praktisnya berikutnya ya tinggal penjadwalan saja kapan jadwal panen begitu nah kecuali panen yang ukuran besar yang memang perlu tenaga tambahan biasanya masyarakat sekitar itu kita libatkan itu sekaligus upaya saya saat itu membuat semacam pagar hidup ya agar keberadaan usaha kita itu ada manfaatnya buat masyarakat gitu dan saya juga sudah menyampaikan konstruksi ini di Kenya tahun 2011 jadi waktu itu Pak Ade dan saya Pak Ade Sunarman dan saya ditugaskan juga untuk menjadi duta aquakultur untuk wilayah Kenya sekitar 27 hari kalau tidak salah itu sekaligus juga berkunjung ke Uganda ya ke Uganda pada saat itu nah coba saya coba mulai saja urayan ini tentang pemeninan ikan nila di kolam mudah-mudahan ini ada manfaatnya semakin banyak juga efisiensi yang bisa kawan-kawan dapatkan meskipun hanya menggunakan kolam tanah begitu ya jadi secara konstruksi tadi sudah sampaikan ini hanya menggunakan pipa saja pipa paralon maksudnya jadi kalau dulu di salah satu video kan pernah saya sampaikan bahwa pembuangan jadi konstruksi pembuangan itu kan menggunakan munik sesuai dengan gambar yang sudah dimuat oleh FAO cuman dampak dari penggunaan munik itu kan harus diisi tanah itu sih munik sehingga biasanya dalam beberapa kali panen setiap kali panen tanah itu kan harus dibuang nah dengan cara pipa tegak ini atau standing pipe ini otomatis hanya tinggal mengganti pipa tegak tadi dengan pipa yang berlubang untuk kemudian air bisa keluar melalui itu nah itu sederhananya disitu jadi pipa kayu sorry kayu papan yang biasa digunakan di munik itu tidak lagi dipakai disini oke tadi juga sudah saya sampaikan tenaga kerjanya efisien cukup 2 orang saya berhenti 3 untuk luas kolam ya waktu itu 800 meteran ya ada yang 600 ada juga yang lebih gitu ya dan nila dan nila memang dan kalau coba saya hitung berapa persen sebenarnya penggunaan kobakan tadi jadi ini istilahnya kobakan jadi kobakan itu adalah kolam di dalam kolam kolam kecil di dalam kolam gitu ya itu sekitar 0,5 sampai 1,5 1,5 persen dari luas total kolam jadi kalau konstruksi ini terapkan maka sebenarnya fungsi dan manfaat dari konstruksi ini tidak hanya untuk nila untuk emas juga untuk lirai juga gitu ya jadi pada saat panen ikan-ikan yang akan kita panen itu akan tertampung disitu seiring dengan menyusutnya air nah memang karena konstruksinya tanah ada memang bagian-bagian tanah yang mengisi kobakan nah itu perlunya nanti di dalam konstruksi itu ada pralon lagi di dalam kobakan tadi nanti teman-teman bisa lihat ininya gambarnya ya jadi kalau misalnya tadi 800 meter ini 800 meter berarti berapa kalau misalnya setengah persen atau 1 persen aja anggap berarti sekitar ya 800 x 1 gitu ya 800 x 1 berarti 8 meter kan berarti 1 persen maksudnya 8 meter totalnya berarti misalnya 4 x 2 nah itu sudah 8 meter kemudian tingginya nah ini besar maknanya karena posisi dia ada di dalam kolam maka perhitungan kanal pembuangan artinya kali selokan pembuangan dari setiap kolam itu memang diusahakan ya di bawah di bawah kobakan berarti kan gitu agar dijapai ketinggian optimum dari kobakan tadi atau kedalaman optimum dari kobakan tadi syukur-syukur bisa dijapai 70 cm misalnya jadi manakala di tanah di kobakan itu ada tanah sekitar 10 cm masih ada sisa 60 cm disitu jadi bayangkan kalau misalnya 8 meter dari kobakan luasnya kemudian ketinggian air dalam kobakan itu 60 cm maka berapa volume air dalam kobakan sehingga bisa dihitung juga berapa daya tampung dari kobakan tadi kan begitu nah itu makna dari konstruksi ini begitu kemudian ini sudah saya coba buatkan ulang ini tadi di photoshop tentang penjelasan dari konstruksi itu saya coba mulai dari A A itu adalah panjang kolamnya B itu adalah lebar kolamnya C itu adalah dasar dari kolamnya D itu kemalir bisa juga disebut caren kan yang ada di tengah-tengah itu nah konstruksinya kalau memang seperti ini diagonal seperti ini bisa lurus atau misalnya dari ujung sini sampai ujung sini berarti kalau ujung sini adalah inletnya maka ujung sini adalah outletnya cuman di gambar ini coba buatkan bentuknya kotak dan diagonal kemudian E adalah kobakan ini yang disebut kobakan adalah kolam di dalam kolam yang tadi ketinggiannya 50 50 itu paling tidak seperti itulah 50 kemudian kalau mau lebih dalam lagi misalnya sampai 70 cm maka manfaatnya akan lebih banyak misalnya mau digunakan untuk budidaya udang galah misalnya dengan ketinggian itu loncatan dari udang itu kan lumayan agak tinggi ya sehingga bisa tertampung disitu dengan lebih baik kemudian F F itu adalah outlet dari kolam atau pembuangan dari kolam ini berupa pipa tegak tadi kalau mau lebih bagus lagi jika misalnya diameter dari pipa ini 4 in misalnya maka di luar pipa paralon ini di luarnya yang 4 in tadi dimasukkan juga ditambahkan juga misalnya paralon 6 in kalau ketinggian airnya akan disetting misalnya 80 cm maka ketinggian paralon di luarnya itu bisa ditambahkan sedikit misalnya 85 cm dan di paralon yang 6 in tadi di bagian bawahnya sekitar 10 cm atau 15 cm itu diberi lubang sehingga aliran air yang keluar dari kolam itu hanya air-air yang dari bawah bukan dari atas jadi air-air yang memang layak untuk dibuang kemudian H H itu adalah inlet ini inlet atau pemasukan air menuju kolam ini adalah gambar penampang kolam pemijahan ikan nila mau pemijahan ikan apa lagi selain nila yang biasa di kolam itu bisa dilakukan atau untuk penederan maupun pembesaran bagaimana persiapan kolamnya nah karena di tengah kolam itu sudah kontraksinya sudah boleh disebut konkret ini tersusun dari bata pasangan bata ya di semen tentu saja agar begitu panen kita tinggal menyurutkan saja menyurutkan si air agar si ikan-ikan kita itu tertampung di sini sehingga kemiringan dari kolam ini juga diatur dan kalau itu digunakan untuk pemijahan nila misalnya maka pada saat panen kita hanya dengan cara mendorong kalau ada kebetulan ada lubang-lubang bekas pemijahan ya tinggal diatur saja agar si lubang-lubang tadi tertutup dengan menggunakan alat tambahan berarti kan tinggal didorong tanahnya kemudian kalau masih ada sisa larva di situ diarahkan ke kemalir ini nah pada saat panen memang bisa kita masukkan air sedikit untuk mengganti air yang ada di sini mengganti air yang ada di sini sehingga ikan yang ada di kobakan ini baik itu indo kalau di pembenian nila maupun larvanya itu safe safe itu artinya aman perseratan kolam tentu saja tidak bocor bocor itu kan berarti keluar atau rembes rembes itu kan berarti dari luar masuk kemudian dasar kolam diratakan kemiringan itu menuju ke kemalir tadi atau carin tadi nah teknik ini memang meskipun di luar itu sudah kita coba tahun 98 di kantor sendiri saya perkenalkan maklum di tahun 98 depan kan masih junior ya jadi tahun 2001 sudah mulai saya perkenalkan konstruksi ini di kantor kemudian saya masih ingat dengan Pak Rojali saat itu di bulan puasa kita berdua ngerjain bikin kemalir dan bak itu sehari dari pagi sampai sore menjelang maghrib menjelang buku puasa itu selesai sehari habis 400 ribu masih ingat saya eh bagaimana pemijahannya nah ini sekaligus saya coba perkenalkan istilah istilah genetik sedikit agar teman-teman tidak hanya mampu untuk memproduksi ikan dengan konstruksi kolam yang seperti tadi saya sampaikan tapi juga mempertimbangkan kualitas ikannya nanti atau benihnya begitu maka pada tahun 2001 kami memang sudah memperkenalkan istilah sistem paket begitu satu paket itu 100 jantan 300 betina itu tahun 2001 sudah kita perkenalkan dengan pertimbangan sebenarnya agar manakala ada kecenderungan dari pembudidaya yang membeli induk tadi atau calon induk di generasi berikutnya itu masih layak gitu ya masih layak digunakan untuk jadi calon induk lagi anaknya asalkan memenuhi perseratan dan begitu kenapa memenuhi perseratan ini dianggap penting karena bagaimanapun itu upaya kita agar kualitas dari benih teman-teman yang akan dihasilkan kemudian dijual nanti kualitasnya kualitasnya juga tetap tetap bagus begitu nah dari 400 ini misalnya 100 jantan ini 100 jantan kemudian ada 300 betina sekarang mari coba pendekatan genetik yang saya tadi sampaikan ini sederhana saja jadi tidak usah berpikir pusing gitu ya ada namanya bilangan pemijah atau kita sebut NE menurut Douglas Steve Douglas Steve itu beliau yang mengarang buku Genetic Genetic for Fisheries Hatchery Manager sorry Genetic for Fish Hatchery Manager nah gitu kebetulan saya baca buku-buku beliau itu ada yang terbit tahun 86 88 93 2003 itu sempat saya baca nah rumus sederhananya adalah NE itu sama dengan 1 eh 4 kali jumlah jantan kali jumlah betina yang memijah dibagi dengan jumlah jantan plus jumlah betina yang memijah gitu sekarang dari 400 itu coba kita hitung misalnya dalam sekali pemijahan yang memijah itu jantannya 100 betina 100 durasi pemijahan atau lama pemijahan kalau nilai itu kan paling 10 sampai 12 hari atau atau 2 minggu nah jika dalam 2 minggu itu yang memijah misalnya praktis 100 jantan hanya memijah sekali saja misalnya ini ya kemudian betinanya juga 100 berarti kan NE nya tinggal dikalikan saja 4 kali jumlah jantan berarti 4 kali 100 kali 100 dibagi dengan 100 plus 100 kan begitu sama dengan berapa 200 NE nya berarti kan begitu ya jadi keefektifan dari pemijahan tadi nilai NE nya itu 200 ini sudah saya masukkan ini untuk mempersingkat saja kemudian apa makna dari efektif breeding number ini atau bilangan pemijah ini nah ini ada kaitannya dengan seberapa cepat laju inbreeding dari ikan-ikan kita nanti di generasi berikutnya jadi generasi berikutnya itu inbreeding rate atau laju inbreeding itu berapa sebenarnya gitu nah inbreeding rate itu di Douglas Steve juga sudah ada sebenarnya cuman karena ini saya coba online sekaligus barusan saya coba cari barangkali ada jurnal yang membahas tentang itu rumusnya itu delta F jadi delta F itu adalah lajuin breeding rumusnya itu sama dengan 1 per 2 kali NE atau setengah NE nah ini rumus jadinya kalau rumus awalnya bisa 1 per 8 ditambah 1 per 8 1 per 8 dari jumlah jantan yang memijah kemudian ditambah dengan 1 per 8 dari jumlah betina yang memijah begitu nah karena NE ini sudah kita dapat maka rumusnya menjadi setengah dari NE begitu ya untuk kemudahan dan kalau ini dihitung coba dihitung kalau NE nya sendiri 200 tadi maka 1 per 2 kali 200 kan sebenarnya 1 per 400 atau sama dengan 0,0025 artinya lajuin breeding generasi berikutnya itu ya 0,25% dan begitu nah ada sebenarnya jurnal yang sudah membuat tabulasi jadi barusan saya coba cari jurnalnya itu adalah ini inbreeding in fish population used for aquaculture ini apa namanya jurnal lama jurnal lama tahun 83 malah ini kebetulan untuk membantu kawan-kawan memahami tabulasi tadi karena memang ini berbayar saya coba cari jalan lain untuk mendapatkannya ini untuk edukasi saja edukasi cepat nah diperoleh ini inbreeding in fish population used for aquaculture di halaman berapa ini di halaman 218 ini ada tabelnya yang dapat kita pakai saya coba miringkan nah seperti ini kalau jantan yang memijah itu 100 ya ini kemudian jumlah betina sorry ini betina jumlah jantan yang memijah itu juga 100 maka berapa NA-nya tadi NA-nya itu ya ini 0,0025 sama dengan rumus yang sudah kita masukkan dan tadi sudah saya sampaikan kalau perhitungannya berdasarkan jumlah yang memijah tadi bukan NA yang memijah delta F-nya itu sama dengan 1 per 8 dari jumlah yang jantan yang memijah atau male ditambah dengan jumlah female yang memijah atau NM sama dengan number of male parent jadi tetuanya kemudian NF adalah number of female parents gitu ya nah itu untuk membantu kawan-kawan memahami tidak hanya membenihkan ikan tapi juga mampu sejak awal juga memahami konsep genetika dalam bisnis kawan-kawan gitu ya kemudian saya coba lanjut ke materi untuk video ini indo-indo yang mau dipijahkan itu sebaiknya kapan dimasukkan ke kolam jadi kalau kolamnya sudah siap tadi sudah diratakan dan seterusnya tidak ada yang bocor ya sebaiknya pagi hari pagi hari itu karena memang suhu air maupun suhu udara kan kita bekertinya juga lebih enak kan karena suhunya relatif rendah kalau kolam tanah memang sejak awal dulu saya coba anjurkan itu satu ekor per meter persegi pertimbangannya apa kalau kolamnya 400 misalnya dimasukkan kan 400 ekor jadi nilai itu ada kecenderungan kan bikin sarang yang diameternya itu kalau ukuran indonya memang masih agak kecil misalnya 200 gram diameter dari kubangan itu kan paling 75 cm diameternya semakin besar dia semakin lebar juga diameternya semakin besar sehingga dengan cara ini diharapkan antar indo itu tidak ada pertengkaran begitu ini kalau menggunakan kolam kolam tanah kalau menggunakan kolam tembok jadi konstruksi bawahnya konstruksi dindingnya tembok semua kepadatannya memang bisa lebih tinggi begitu ya termasuk kalau misalnya melakukan pemijahannya di dalam bak yang memang tidak perlu meratakan tanah dan seterusnya itu pada tebarnya cenderung lebih tinggi begitu ya nah sekarang yang kita bahaskan kolam tanah kemudian satu periode pemijahan itu 10 hari kalau menggunakan 10 hari diharapkan bahwa larva yang dihasilkan nanti larva kecil masih ada kantong kuning telurnya kemudian ukurannya relatif kecil masih nah kalau daerah kawan-kawan cenderung agak dingin maka 10 hari itu dirasa kurang karena di saat itu daerahnya agak panas jadi 10 hari itu saya anggap itu ideal masih termasuk pada saat saya jadi ingat tahun 95 saat kala menyelesaikan skripsi saya kan sambil menjadi pemimbing lapangan juga untuk adik-adik mahasiswa 8 orang 4 dari IPB 4 dari 4 Alhamdulillah Insya Allah sudah sukses semua itu adik-adik yang kita bimbing saat itu saya waktu itu dapat tugas dari dosen untuk menyediakan telur bintik mata nah kalau telur bintik mata saya coba panin setiap minggu berarti 8 hari sekali jadi setiap hari ahad waktu itu saya panin untuk mendapatkan telur telur yang relatif tua mendekati bintik mata biasanya karena kalau meneteskan telur nila misalnya di wadah di luar mulutnya peluang untuk mendapatkan tetasan tinggi itu ya telurnya sudah relatif tua bukan telur muda bukan baru memijah kemudian ditetaskan jadi kalau mendapatkan telur bintik mata misalnya sudah ada bintik matanya dua begitu itu relatif keberhasilan hatching rate itu relatif lebih tinggi begitu itu ada suara itu musik nah kemudian saya coba lanjut pengelolaan air nah kalau 10 hari sampai 2 minggu misalnya maka tinggal dibagi 2 saja kalau pemberian pakannya dosis ditetapkan 3% maka selama misalnya 5 hari pertama atau 7 hari pertama itu 3% nanti 7 hari keduanya itu diturunkan jadi cuman 2 sampai 2,5% ini kenapa? karena setelah periode pertama ini misalnya 5 hari pertama si Indo itu kan sudah terutama betina kan sudah ada telur di situ di mulutnya sehingga nafsu makannya pasti cenderung menurun makanya dosis pakannya pun cenderung menurun juga nafsu makannya namun jika teman-teman misalnya punya yang pakan ukuran serbuk maka sudah bisa sebenarnya setelah kuning telur si Nilanya cenderung hampir habis setelah Induknya diberi makan setelah Induknya diberi makan maka bisa ditaburkan sedikit atau secukupnya pakan-pakan ukuran serbuk sehingga larvanya juga ikut makan sebelum nanti dipanen proteinnya untuk menunjang dari Induk kemudian termasuk larvanya berarti kan dampak dari kualitas Induk terhadap kualitas Larva itu 28-30% nah debit air bagaimana debit air juga diatur di tahap 1 dalam 2 minggu misalnya maka 5-7 hari pertama air dibayarkan sampai melimpas berarti keluar gitu ya baru kemudian dikurang airnya secukupnya saja untuk mengganti yang menguap sehingga apa tidak ada larva yang hanyut hanyut melalui paralon pembuangan tadi begitu kemudian panen larva nah panen larvanya itu dengan cara konstruksi yang tadi sudah sampaikan di awal kita tinggal menyurutkan air kolam kemudian tinggal menunggu Induk dan larvanya masuk ke dalam kebakan nah sebelum air surut betul sebelum hanya tinggal dikebakan maka secara berangsur-angsur pelan-pelan kebakan yang mungkin saja ada tanah di situ itu bisa dikeluarkan tanahnya sehingga nanti pada saat panen si larva tidak terganggu karena airnya menjadi keruh karena apa pasti induknya kan stres diubuk-ubuk dia di situ sehingga larvanya kemungkinan besar akan stres untuk mengurangi itu maka sejak awal sudah siapkan kebakan yang juga bebas dari lumpur begitu nah ini yang bisa saya sampaikan kawan-kawan nah berapa sebenarnya jumlah larva yang dapat kita hasilkan tinggal dihitung saja kalau yang memijah misalnya 30-40% misalnya jumlah larvanya itu yang karena masih kecil ya itu bisa sampai 80-an ribu ini memang bergantung dari strain karena ada beberapa strain yang jumlah telurnya sedikit ada strain yang jumlah telurnya relatif banyak begitu ya kemudian nah karena larvanya relatif kecil misalnya 9 mili sampai 13 mili memang ini biasa atau dapat digunakan untuk penghormonan misalnya menjadi jantan menggunakan testosteron misalnya dan seterusnya berikutnya adalah penederan ini konstruksinya juga sama kemudian penyiapan dan seterusnya sama kalau menggunakan kolam tanah ya biasa dipupuk dulu kan dipupuk dulu agar terjadi pekan alami nah kalau pupuknya menggunakan kotoran burung puyuh misalnya itu relatif memang lebih cepat dari pupuk yang lain misalnya pupuk dari kotoran kambing kah dari kotoran kerbau kah itu lebih cepat cenderung cenderung 3-4 hari itu dia sudah mampu menumbuhkan seperti moina itu sudah lebih banyak karena apa relatif akan lebih cepat dia dimanfaatkan oleh pengurangannya oleh bakteri kemudian dimanfaatkan oleh nutrisinya oleh pekan alami tadi begitu nah selain itu juga bisa ditambahkan apa selain pupuk kapur berarti agar kualitas dari pH-nya juga sesuai kebutuhan kemudian padat tebar kalau mengacu kepada S&E memang padat tebar periran pertama itu 100-200 periran kedua itu 75-100 periran tiga itu 50 itu sesuai S&E-nya begitu namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa di satu daerah yang sumber airnya bagus itu bisa sampai 500 dan dulu di tahun 98 itu yang biasa saya lakukan itu kepadatannya itu 500 sebenarnya cuman sesuai dengan S&E tetap ini yang coba saya masukkan kemudian bagaimana pengelolaan pakan dan air dalam penderedaran ini saya singkat saja untuk dosis pakan P1 P2 P3 itu dosisnya 20 10 dan 5% jadi masing-masing tahapan itu dosisnya seperti itu pakannya diberikan 3 kali minimal semakin sering semakin bagus misalnya di penderedaran 1 dikasih makan 5 kali ya lebih bagus tapi dosisnya tetap gitu ya kemudian debit air juga tidak boleh terlalu besar disesuaikan sama kebutuhan karena kalau saya coba sesuai kebutuhan penjelasannya dan nanti di lapangan teman-teman saya yakin bisa menangkap dengan praktek bisa menangkap kemudian panen benih tadi samalah dengan panen larva karena saking mudahnya manfaat dari konstruksi kolam tadi begitu kawan-kawan sekalian akhirnya saya merasa bangga juga sempat menyampaikan materi ini ke kawan-kawan sekalian mudah-mudahan ada manfaatnya untuk menunjang keberhasilan produksi maupun bisnis kawan-kawan sekalian dan semoga saya juga bisa ikutan bisnis juga di ikan sambil lalu saya mengedukasi sambil lalu saya juga bisa ikutan produksi benih sehingga menambah dapur biar tetap ngebul begitu ya demikian kawan-kawan sekalian tetap sehat semoga sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati